Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 30 part yang ke-1 Vino dan Dito pergi mendatangi Mayra, Hera, dan Alda untuk meminjam cincin yang dipakai oleh Mayra. Mereka berpikir jika Mayra sudah memakai cincin milik Vivi. Untung saja Mayra pintar, cincin itu tiba-tiba mengeluarkan bau busuk sehingga Vino dan Dito gak jadi mengambil cincin tersebut. Di tempat lainnya, Vivi dan mamahnya pergi mendatangi rumah Lala, bahkan mereka datang bersama dengan polisi. Mereka berdua menuduh Lala telah menukar cincin miliknya dengan cincin yang palsu. Mamahnya Lala sangat terkejut, namun dia sangat yakin jika Lala itu gak bersalah. Lala bertanya kepada Pipi, apa bedanya cincin yang asli dengan yang palsu? Pipi mengatakan jika cincinnya yang asli itu memiliki kekuatan yang bisa memecahkan batu bahkan mengangkat benda-benda yang berat sekalipun. Hal itu tentu saja membuat para polisi itu heran. Malahan mereka menyangka jika Pipi itu terganggu jiwanya, sehingga pak polisi itu gak jadi menangkap Lala. Tak berselang lama, Mayra, Hera, dan Alda datang. Kemudian Lala pun menceritakan tentang Pipi yang sudah mendatanginya. Setelah itu, Mayra mengatakan kepada Lala bahwa dia sedang dalam masalah besar karena Pino sedang menuduh Mayra memakai cincinnya Pipi. Akhirnya Lala punya ide dan menyarankan agar Mayra membuat cincin palsu seperti cincinnya Pipi. Mayra pun sangat setuju dengan idenya Lala itu. Mayra hendak ikut bersama dengan Lala untuk membuat cincin palsu itu, tapi Lala mencegahnya karena itu hanya akan membuat Pino curiga. Di tempat lainnya, tepatnya di Pulau Tangkorak, tempat di mana Bagas sudah diasingkan oleh para putri duyung itu, Bagas sudah berhasil membuat rakit dari bambu untuk kabur dari pulau tersebut. Namun ketika Bagas mencobanya, ada seekor ikan hiu ganas yang berusaha untuk memakannya. Untung saja Bagas berhasil kembali ke tepi pulau. Kembali ke rumahnya Lala, Mayra, Hera, dan Alda sangat cemas jika Pino akan datang sebelum Lala datang membawa cincin palsunya. Hera dan Alda berusaha untuk menenangkan Mayra karena dia terlihat sangat panik. Ternyata benar saja, diam-diam Pino datang untuk mengambil cincin tersebut. Dengan perlahan-lahan, Pino menyelinap masuk ke kamarnya Mayra lewat jendela. Alangkah senangnya Pino ketika melihat cincin tersebut ada di meja karena dia nggak perlu susah payah untuk mencarinya. Ketika hendak pergi, Mayra, Hera, dan Alda memergoki Pino. Pino sempat meminta maaf dan mengatakan jika dia hanya ingin membuktikan bahwa cincin itu punya kekuatan atau tidak. Hera meminta Pino untuk mengembalikan cincinnya Mayra, tapi Mayra mengizinkan Pino untuk membuktikan cincin tersebut. Kemudian Pino mencoba cincin itu tapi nggak terjadi apapun. Mayra bilang bahwa cincin itu memang nggak memiliki kekuatan apapun sama seperti cincinnya Vivi. Mayra berkata kepada Pino bahwa dia akan melaporkan Pino kepada polisi karena sudah masuk ke rumah orang secara diam-diam dan berusaha untuk mencuri cincinnya. Pino tentu saja ketakutan dan meminta Mayra untuk nggak melakukan hal itu. Mayra bilang jika dia nggak akan melaporkan Pino ke polisi namun dengan satu syarat, Pino harus membersihkan rumahnya Lala. Dengan terpaksa, Pino pun menyetujui hal itu daripada dirinya harus berurusan dengan polisi. Setelah Pino pergi, Mayra, Hera, dan Alda berusaha untuk mencari cara agar mereka bisa mengambil kekuatannya Pino. Saat itu Lala mendengar semua percakapan Mayra, Hera, dan Alda. Lala merasa sedih karena pulau para duyung sedang dalam bahaya, bahkan mereka terancam punah. Di tempat lainnya, Ratu Duyung Hitam sudah berhasil menguasai kolam suci pulau Attaura. Dia mengajak para anak buahnya juga untuk masuk ke dalam kolam suci tersebut. Karena hal itu akan bisa menambah kekuatan mereka semua. Namun ketika mereka andak masuk ke dalam kolam itu, mereka malah kepanasan karena air di kolam itu bergejolak. Sambil marah, Ratu Duyung Hitam menyuruh anak buahnya untuk membawa Kassandra ke hadapannya. Setelah Kassandra datang, dia bertanya apa yang sudah Kassandra lakukan sehingga air kolam suci bergejolak. Kassandra berkata bahwa kekuatan air di kolam suci sudah diambil oleh manusia. Kala itu ada manusia yang terjatuh ke kolam suci dan menyerap semua kekuatannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.